Saint Patinama akhirnya kembali ke klubnya setelah menjalani rangkaian naturalisasi Ia pun menitipkan pesan penting pada Indonesia Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru sebetar dunia olahraga Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Seperti diketahui, Saint Patinama berada di Indonesia selama hampir sepekan Patinama sendiri menjadi nama pemain keturunan Indonesia lainnya yang diproyeksi akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia Setibanya di Jakarta, Bek Sayap berusia 23 tahun itu langsung menjalani beberapa agenda terkait naturalisasi Di antaranya, kunjungan keperwakilan kedutaan besar Belanda di Indonesia untuk mendapatkan surat keterangan resmi Lalu, wawancara tertutup dengan badan intelijen negara dan tes kesehatan Proses ini pun sebelumnya juga telah dijalani oleh dua pemain calon naturalisasi lainnya Yakni Jordi Ahmad dan Sandy Wals Usai jalani rangkaian naturalisasi tersebut, akhirnya pemain Viking FK tersebut kembali ke klubnya Hal itu terlihat dari postingan instastory milik Patinama Sembari dibubuhi stiker bendera merah putih dan emosien tangan menempel yang berarti terima kasih Sein Patinama berjanji akan segera kembali ke Indonesia Terima kasih Jakarta, saya akan segera kembali Tulisnya dalam keterangan unggahannya Seperti diketahui, saat ini terdapat tiga pemain keturunan Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi Yakni Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Sein Patinama Meski begitu, Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Sein Patinama Dipastikan tidak bisa tampil dalam agenda terdekat tim nasi senior Indonesia Yakni kualifikasi Piala Asia 2023 Padahal, pelati tim nasi Indonesia Sintayong menginginkan proses naturalisasi segera rampung Adapun kualifikasi Piala Asia akan berlangsung di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022 Bagaimana menurut teman-teman?